Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang krepik wortel dengan teklan nyatanya ngenakin sebelum saya menjelaskan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu disini ada saya Julian Pramuzila sebagai leader atau onward kuliah di universitas percubu anak meruyak reguler 1 kelas kewirausahaan 1 disini ada Karani Miranda sebagai kasir ada Ahmad Royani sebagai karyawan Setia Puja Siko sebagai karyawan dan dosen saya Antonius Setiadi problem disini ada problem 4 bingung mau ngemil mau ngemil yang sehat mau ngemil tapi takut gemuk cari yang murah langsung aja ke solusi wortel adalah sayuran yang mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi sehingga baik untuk kesehatan wortel memiliki nama ilmiah docus corota sehingga masih bersaudara dengan seledri dan adas wortel kaya akan batakrotin dan anthocytisidan yang tinggi kandungan nutrisi pada wortel antara lain vitamin A, vitamin B1, vitamin C, energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, zat besi, dan air wortel mempunyai banyak manfaat antara lain menjaga kesehatan mata, menurunkan kadar kolesterol, anti kanker, mengatasi sembelit, menyehatkan kulit, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah stroke, melancarkan, dan mencegah penyakit jantung target customer disini ada dua pembelian pesanan langsung dan pembelian online lebih banyak pembelian lebih langsung market seizing dan kreativitas dan jasa kenapa jasa saya beri 60% karena proses pembuatannya itu lebih lama ketimbang dengan kreativitas maka dari itu jasa saya beri 60% dan kreativitas 40% nah ini dia kemasannya dan selanjutnya ada monetization bisnis model kayak partner penguasa catering kedua ada warung kecil tiga gofood empat minimarket key activities budidaya wortel pengelolaan wortel menjadi keripik aneka value proposition keripik wortel aneka rasa gori balado original dan keripik wortel kemasan oleh-oleh kemasan praktis dan menarik semua sebagai teman kumpul customer relationship penjual langsung penjual langsung online atau ke outlet wrestler dan pada toko customer segmen keluarga untuk oleh-oleh remaja dan mahasiswa dan anak-anak lalu milis tun di bulan maret 2019 merencanakan usaha keripik wortel ini mencari supplier lebih banyak lagi di bulan april 2019 merealisasikan bisnis keripik wortel dan mulai menggencarkan promosi untuk online dan offline agustus 2019 bisnis berjalan lancar dan sudah memiliki beberapa pelanggan tetap total penjualan keripik wortel ini sampai bulan agustus sudah terjual 200 piece januari 2020 bisnis masih berjalan dan pesanan keripik wortel per bulan kurang lebih 50 piece finding needs allocation total biaya operasional 4.345.000 keuntungan per bulan 1.062.137 jumlah investasi 3.246.200 biaya variable 3.345.000 pendapatan per bulan 9.500.000 marketing and customer acquisition langsung ke work shop online dan promosi melalui relasi jadi yang biru ini langsung ke work shop yang merah online dan promosi hijau melalui relasi kontak detail jalan ke doya raya nomor 197 Jakarta Barat nomor handphone 0812 9874 3838 untuk email ada wortelenak 20 at gmail.com di website www.grapikwortel.com oke sekian presentasi dari saya kurang lebih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati